Barusan aku lihat salah satu video untuk salah satu toko yang terkenal di Indonesia Dan banyak pengikutinya dan banyak orang yang percaya sama dia Nah, dia bilang bahwa dia bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu Dan dia seperti bilang kata-kata asal-asal aja, asalkan huruf-hurufnya bahasa Arab Yang mana aku orang Arab sendiri, aku gak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh, gak ada Ini contohnya, coba kalian lihat Dua, bahasa malaikat Bahasanya malaikat Tiga, bahasa semut Ini bahasa semut Bismillahirrahmanirrahim Empat, bahasa cacing Lima, bahasa hujan Bahasa air, dari lahir Bismillahirrahmanirrahim Laha syiri inna kalima firma Allah Asyiri inna hajj Alha kalima fa'aliyywa firma Allah Wuzi adaliyin Wa adaliyywa ma'um hajanin ma'firma Allah Ini lupa Sumpah gak kak banget Orang yang bisa bahasa Arab Apakah kalian bisa pahami satu kata pun dari itu? Apakah kalian bisa percaya itu? Saya bingung, kenapa disini banyak orang yang percaya orang-orang seperti itu? Kenapa mudah percaya hal seperti itu? Karena dibilang bahasa Arab Bahasa semut Bahasa malaikat Dari mana tahu seperti itu? Dia bukan nabi Aduh, saya ini sepanjang menonton video ini kok Gak bisa nahan tawa ya kawan-kawannya Aduh, ini bisa koalat kita ini Orang tua loh itu Haji loh itu Ustadz loh itu kawan-kawan Hiayi loh itu Aduh Ya, Sobat Waras Jumpa lagi ya Dengan Pahil 88 Channel Thank you Untuk kalian semua yang tetap setia ya Menantikan tayangan-tayangan terbaru dari channel ini Kalian semua luar biasa Dan thank you Sobat Waras Puji Tuhan ya Hari ini ada yang mengirimkan berkat ya Untuk menopang pelayanan pahil di pedesaan Aduh, seribu masuk di BCA Thank you untuk kebaikan hati kalian semua Doa kami Tuhan Yesus memberkati Ya Sobat Waras Ini lucu ya Itulah kawan-kawan Indonesia ini ya Ini orang Arab ya Yang tahu bahasa Arab Itu memberikan pencerahan ya Kepada orang-orang Indonesia Yang sok tahu bahasa Arab Tapi bahlul Makanya saya melekat di pikiran saya ya Apa yang dikatakan oleh Ustaz Situmorang itu Jadi Indonesia ini katanya Suka ya Berbahasa Arab Tapi tidak tahu artinya Akhirnya Ya Apa Seperti Keledai Keledai ya Keledai itu kan Dikenal dengan binatang yang bodoh ya Binatang yang Oon ya Jadi anda bayangkan ya Ustaz Situmorang ini Menyamakan orang Indonesia Yang suka berbahasa Arab Tapi tidak tahu artinya Dengan binatang Dia menyamakan Kalian itu ya Orang-orang Indonesia Yang suka bahasa Arab Tapi tidak tahu artinya Seperti binatang Seperti Kedelai Yang dungu Yang bodoh Yang goblok Yang tolol Serius lah kawan-kawan ya Ya dan Memang ya Agnes Mundika juga mengatakan Orang yang Suka menghapalkan Bahasa asing Tetapi dia tidak tahu artinya Katanya IQ mereka itu menurun Ya IQ mereka itu katanya Apa namanya Turun ya Makanya Jangan Jangan anda bingung ya Kebanyakan memang Banyak dikenuh Ini orang-orang yang IQ-nya Rendah IQ-nya turun Mereka merasa bangga Karena mereka sudah Menghafal bahasa Arab Ya Tapi apa gunanya Kalau anda Menghafal bahasa Arab Tapi anda tidak tahu artinya Itu namanya Duh Ya kira-kira itu ya Itu artinya IQ anda itu Rendah gitu loh Kawan-kawan ya Lebih baik anda mengerti Bahasa yang benar-benar Anda ketahui Itu jauh lebih mulia Daripada anda Menghafal bahasa Yang anda tidak tahu Artinya gitu loh Bisa saja bahasa itu Bahasa makian ya Bisa saja bahasa itu Bahasa yang Mengutuk anda Ya tapi karena anda Tidak tahu artinya Hanya anda Amini-amini saja gitu loh Akhirnya ini kan Goblok namanya Jadi Makin kesini Kawan-kawan Ya kita bersuka lah Ada juga wanita-wanita Arab seperti ini ya Dia kalau sangka salah Dari Mesir ya Dan dia Jelas tahu bahasa Arab Sehingga dia Memberikan edukasi ya Kepada Masyarakat Indonesia Ya Yang doyan Yang hafal bahasa Arab Tapi tidak tahu artinya Akhirnya Situmorang mengatakan Seperti kilidai Yang dungu Bodoh begitu Kawan-kawan ya Dan Coba kita lihat ya Ini beberapa komentar Netizen ya Di video ini ya Di sini itu Banyak manusia Percaya pada Keturunan Yaman Kak Yaitu Habib-Habib Abal-Abal Dan Memperbodohkan Kami-kami Kawan-kawan Ini ya IC Nanti dibahas ya Ini kita tunggu ya Ada gak Yang asli bang Pertanyaannya Ada gak Habib yang asli Ada gak Yang benar-benar Keturunan Nabi Setahu saya Yang asli ada gak sih Atau semuanya Palsu sebenarnya ya Cuman yang palsu ini Macam-macam Ada yang memang Kelakuannya Bobrok Ada juga yang Kelakuannya bagus Tapi sebenarnya Amerika itu sama-sama Palsu Ada gak Habib yang asli Indonesia ini Ya Sepertinya Saya sih gak yakin Kalau ada yang asli Kawan-kawan Ya Ya itulah Kawan-kawannya Bangsa kita ini Memang Mudah sekali Dibodohi oleh Manusia-manusia Seperti Oknum-oknum Yang mengaku Habib Ustadz-ustad Kiai-kiai Yang Mereka Dan mereka sendiri pun Para Kiai ini Gak tau bahasa Arab Gak tau artinya Gitu loh Oknum-oknum ini Tapi mereka itu Asal bicara Karena memang Dasarnya orang Konoha ini Goblo-goblo Kawan-kawan Yang Yang doyan-doyan Bahasa Arab ini Kawan-kawan Jadi mereka kira Apa yang disampaikan oleh Kiai tadi itu Bahasa Arab Padahal Enggak Enggak tau dia Bicara asal bicara Aduh Ini ya Ini di Pulau Jawa Kami di luar Pulau Jawa Sangat terheran-heran Ya Iku-iku Alamah Apapun Keanehan di Pulau Jawa Tetap Ya Aja banyak Pengikutnya Dari Solat Bersiul Sampai Gus-gusan Islam berbudaya Kekinian Liberal Sampai ke Toleransi Kebablasan Ya Pulau Jawa Katanya ya Assalamualaikum Aku hanya bisa Mengagumi Fatimah Lah emang Si Mama Gufron Dari Yaman Justru Apa Mama Gufron Itu gak percaya Sama Habib Aduh Aduh Ya Contohnya Ya jadi Itu ya Beragam komentar Yang Yang Masuk kawan-kawannya Ya dan inilah Warna Warna dari Indonesia ini Kawan-kawannya Anda bayangkan saja Ini bukan Bukan apa ya Bukan hal baru sebenarnya Ini hal yang Yang sudah memang Terjadi Seperti ada Katanya Kuburan keramat Padahal ketika dibongkar Ya kuburan itu kosong Bayangkan kuburan itu Di Apa namanya Disakralkan Bahkan orang bisa Apa namanya ya Memberikan uang disitu Sampai Satu peti Begitu ya Bayangkan orang bertahun-tahun Dibodoh-bodohi ya Oleh Okun-okun yang menjual Agama ini kawan-kawan Ya memang sudah Waktunya dibongkar Yang begini-begini ya Perlu anda viralkan ini Kawan-kawan Supaya bangsa kita ini Semakin cerdas Jangan terlalu Mudah dibodohi Oleh Bahasa-bahasa Yang anda Tidak pahami Ya sebaiknya Pahami dulu Arti bahasanya Baru Anda Belajar Kalau anda gak tahu bahasanya Gak tahu artinya Mendingan gak usah deh Ya Makanya kita bersyukur ya Kita punya Alkitab Ya Firman Allah Ada yang bahasa Ibrani Ada yang bahasa Yunani Ada yang bahasa Aram Ya kawan-kawan Itu Bahasa aslinya itu Diterjemahkan ke bahasa-bahasa di dunia Supaya Ketika Orang membaca itu Orang mengerti apa artinya Dan ketika orang mempercaya itu Mereka mempercayai Ajaran dari Tuhan Ajaran ilahi itu Karena kita mengerti Apa artinya gitu loh Jangan sampai kita Menjadi percaya buta Gak tahu artinya Percaya-percaya saja Ya wes Yang berarti percaya Itu namanya Dobol Rogi katakan Dobol Itu namanya Goblok kawan-kawan Anda Kalau ingin mempercayai sesuatu Anda harus tahu dulu Apa artinya Benar gak sih ini Gitu loh Ya Jangan sampai itu Ajaran yang menyesatkan Ajaran yang membawa Anda Kepada kebinasaan Ya Oke thank you semuanya Untuk Waktunya Menyaksikan tayangan ini Support us Pafil 88 channel Dan sekali lagi Saya informasikan Puji Tuhan hari ini Kita ada Persembahan Yang masuk 200 ribu Terima kasih untuk orang baik Yang telah men-support Kami dan bagi sobat waras Yang rindu Berbagi Bersama-sama dengan Pafil Mendukung pelayanan kami Yang ada di pada saat Bisa support kami Lewat nomor ini Adil RKC Thank you semuanya Tuhan Yesus berkati Salam Ya puji Tuhan Platform sudah selesai Sudah selesai juga di chat Dan Sekarang ini Sedang pemasangan Instalasi listrik Itu ya Instalasi listriknya Dipasang Dan ini dia Kabel-kabelnya Ya Di sini juga Kabel-kabelnya itu semua Sudah Terpasang Ini Kabel-kabelnya itu semua Terima kasih